Intro Timnas Argentina mendapatkan kabar baik soal kondisi Lionel Messi menjelang laga menghadapi Ecuador di perempat final Copa America 2024. Messi belum berlatih, Cech mengalami cedera pangkal paha saat Argentina menang 1-0 atas Chile pada 25 Juni. Dia tak bermain dalam kemenangan 2-0 Argentina atas Peru di laga terakhir grup A. Menurut laporan, Messi membutuhkan waktu sekitar 10-12 hari untuk memulihkan cederanya. Pada Chile, Argentina harus berpacu dengan waktu untuk memastikan kebugaran Messi di laga kontra Ecuador. Di sisi lain, pertandingan kedua tim bakal berlangsung di standion NRG, Houston, Texas, Amerika Serikat. Tidak ada penyertaan resmi dari asosiasi sepak bola Argentina terkait dengan kondisi cedera Messi. Namun para penggemar Messi dan Argentina, tambaknya tak perlu khawatir dengan kondisi lapuga. Dilansir dari ESPN, Messi telah kembali berlatih bersama La Albi Cleste pada Senin lalu. AFA mengatakan pemain berusia 37 tahun itu melakukan sejumlah latihan kinesiologi sebelum latihan. Setelah itu, Messi langsung bergabung bersama rekan-rekan steamnya dalam sesi latihan Argentina. Messi telah berjuang melawan cedera selama dua musim terakhir saat bermain untuk Inter Miami di MLS. Ia absen dalam enam pertandingan musim lalu karena cedera kaki dan enam pertandingan lagi musim ini. Namun, dalam beberapa momen terlihat jika Lapulga sudah mulai kembali berlatih, dia juga sudah bergabung dalam bestimnas Argentina. Tak cuma itu saja, sang pemain juga mendapatkan sambutan gila dari warga Pawan Sam yang kebetulan menjadi home best Copa Amerika. Terlihat bagaimana fans negeri Amerika berbondong-bondong datang ke stadion hanya untuk bisa melihat sesi latihan Lapulga. Bahkan mereka juga rela menunggu bus, ketutup pangisang megam bintang masuk ke parkiran stadion. Fans-fans itu cukup memenuhi segala bagian stadion. Lionel Messi pun dibuat kagum dengan antusiasme warga Amerika dalam menyambut tim Las Albi-Keleste di Houston, Amerika Serikat. Kehadiran Lionel Messi di lapangan menjadi kunci bagi Argentina, yang telah menunjukkan performa solid di babak grup. Apsenya Messi dalam beberapa pertandingan terakhir, semua menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat pentingnya pengalaman dan keahlianya bagi tim. Tim pelatih terkastimnya optimis bahwa Messi akan siap untuk bertanding dan memberikan kontribusi besar, dalam upaya mereka untuk meraih kemenangan dan melanjutkan babak semifinal Copa Amerika tahun ini. Perlu diketahui, Argentina lolos ke babak perempuan final Copa Amerika tahun 2024 sebagai juara grup A. Sang juara bertahan menyambut bersih tiga laga di fase grup dengan kemenangan, mencetak lima gol dan tidak kebobolan. Empan dari lima gol Argentina dicetak oleh Lautaro Martinez. Sedangkan satu gol lain, diciptakan Julian Alvarez. Sayangnya, Messi gagal mencetak gol di babak penyisian grup untuk pertama kalinya di turnamen tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!